beberapa pertanyaan pertanyaan pertama ada pertanyaan apakah gelar habib itu islami gelar yang islami jawabannya gelar habib itu jelas gelar yang islami sama dengan gelar kiai agus, lora, ajangan, buya abu, tuan guru, dan lain-lain jadi gelar ini sangat islami mengapa ini gelar islami? karena gelar tersebut memang tradisi yang berlaku di kalangan umat islam bukan di kalangan lain itu memang gelar yang menjadi tradisi dalam islam dasarnya mana kalau itu islami? di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman khudil afwa wa'mur bil urufi wa'arid anil jahilin Al-A'raf ayat 199 jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan uruf uruf itu artinya tradisi yang baik serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh ini Al-Quran surah al-A'raf ayat 199 jadi di dalam ayat ini ada perintah dari Allah kepada baginda Rasulullah SAW agar menyuruh umatnya mengerjakan tradisi yang baik tradisi itu artinya ya kebiasaan yang sudah berlangsung nah ketika membicarakan ayat ini Al-Imam As-Sha'rani berkata Imam As-Sha'rani ini ulama terkemuka ya di kalangan ulama syafi'iyah dan kalangan sufi beliau punya kitab terkenal namanya Al-Mizan Al-Kubra juga punya kitab Al-Tabakat Al-Kubra dan kitab-kitab lain dalam tasawuf yang berlaku di kalangan para kiyai guru-guru kita nah Imam As-Sha'rani dalam kitabnya Tambihu Al-Muhtarrin Awakhiral Karnil Ashir Alama Khalafu Fihi Salafahum At-Tahhir beliau mengatakan Wa min akhlaqihim Ayis Salafi Salih Radiyallahu Anhum Tawakfuhum angkulli fi'lin awqolin hatta ya'rifu mizanahu alal kitab wassunnah awil'urfi li'annal'urfa min jumlatil syari'ah qalallahu ta'ala khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'aridhanil jahilin ini dari kitab beliau Tambihu Al-Muhtarrin halaman 22 artinya kurang lebih begini diantara budi pekerti kaum salaf yang soleh radiyallahu anhum ulama salaf yang soleh ya adalah berhentinya mereka dari setiap perbuatan atau ucapan artinya mereka gak melakukan sesuatu gak mengucapkan sesuatu sampai mengetahui pertimbangannya menurut Al-Quran dan hadith itu menurut Al-Quran bagaimana menurut hadith bagaimana kalau gak ada atau tradisi menurut tradisi bagaimana nah mengapa tradisi menjadi pertimbangan tadi dikatakan li'annal'urfa min jumlatil syari'ah karena tradisi termasuk bagian dari syari'ah dasarnya mana tradisi termasuk bagian dari syari'ah Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Quran huzil afwa wa'mur bil'orfi wa'arid anil jahilin jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan uruf tradisi yang baik serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh nah ini tradisi artinya panggilan habib itu tradisi memang tradisi karena sudah menjadi tradisi berarti menjadi bagian dari syari'ah dari islam sama dengan panggilan kia'i panggilan gus ya bagi anaknya kia'i atau lora di daerah madura kalau di aceh kia'i dipanggil abu kalau anaknya dipanggil abi misalnya kalau di sumatera barat di riau dipanggil buya kalau di medan dipanggil mu'alim kalau di indonesia timur seperti di solawesi di nusa tenggara barat di kalimantan selatan dipanggil tuan guru itu tradisi yang sangat islami jadi begitu nah di negeri hadramaut yaman gelar gelar habib ini biasanya disematkan kepada mereka yang memiliki hubungan nasab dengan sayyid alwi bin ubaidillah bin ahmad bin isa al muhajir ilallah alaihim salam jadi keturunan sayyid alwi bin ubaidillah nah gelar habib ini menjadi tradisi khusus mereka sejak masa alhabib umar bin abdurrahman al-attas jadi sejak masa habib umar al-attas tradisi karenanya para ulama al-awiyin yang sebelum habib umar gak dipanggil habib seperti syekh abu bakar bin salim karena sebelumnya memang tradisi ini belum berkembang setelah berkembang baru dipanggil habib ini gelar habib ya ini pertanyaan pertama kemudian pertanyaan kedua ini ada pertanyaan kedua ini bertanya pada saya ya sebagian netizen tanya apakah sadah al-awiyin yang sebagian menyebar di asia tenggara dan diberi gelar habib itu memang keturunan rasulullah s.a.w yang habib 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 yang asli maksudnya ya nah jawabannya iya mereka memang keturunan rasulullah s.a.w dari jalur sayyidina hussein bin ali radiyallahu anhuma atau sayyidina hussein bin ali alaihimassalam dari jalur itu memang keturunan rasulullah s.a.w nah ada pertanyaan apa dasarnya bahwa mereka adalah keturunan rasulullah s.a.w jawaban kita para ulama kita seperti sayyid mertabu az-zabidi yang mengarang syarah ihya ulumid din ya beliau punya kitab idhafus sadah al-muttaqin ya jadi beliau ini sayyid mertabu az-zabidi pengarang syarah ihya yang terkenal sebagai ulama sufi ahli hadith dan ahli bahasa juga guru ulama nusantara syekh nawawi banten juga pendiri n.u hadratu syekh jahshim ash'ari juga ulama nusantara kontemporer yang lahir dan wafat di mekah syekh yasin al-fadani dan lain-lain mengakui kalau mereka memang sadah ahlul bayit memang sayyid ini misalnya ya misalnya sayyid mertabu az-zabidi sayyid mertabu az-zabidi ini punya karangan kitab ya nah sayyid mertabu az-zabidi ini punya karangan kitab al-raudul jali fina sabibani alawi jadi dalam kitab khusus ini beliau menjelaskan kalau alawiin yang sekarang di Indonesia keluarganya banyak dipanggil habib ini memang keturunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini ya cukup bagi kita orang se-level sayyid mertabu az-zabidi syekh nawi bantan misalnya dalam syarah sulam taufik juga bilang begitu atau misalnya ini ya ulama mekah ada pasti ya kalau kiai-kiai di Indonesia terutama yang pernah di pesantren tahu kitab yang namanya is'adur rafiq wabu yatis wabu yatus sadiq ini syarah sulam taufik nah disini syekh muhammad bin salim bin sa'ngid babusel al-syafi'i ulama mekah dan kitab ini menjadi rujukan yang otoritatif yang muktabar di kalangan NU disini beliau jelas sekali ketika menyebut pengarang sulam taufik beliau bilang apa sayyidi sayyidi wasanadi al-habib abdullah bin hussein bin tahir bin muhammad bin hashim ba'alawi paddasallahu arwahahum artinya bagaimana is'adur rafiq ini mengakui kalau ini memang sayyid pengarang sulam taufik ini is'adur rafiq kiyashim ash'ari dalam karangannya juga begitu mengakui atau misalnya yang modern yang ulama indonesia yang lahir dan wafat di mekah misalnya sheikh nawawi banten ini saya punya himpunan sanat-sanatnya sheikh nawawi banten nah disini di bagian pertama ketika apa menjelaskan sanat sahih bukhari sheikh nawawi banten ini menjelaskan sanatnya kata beliau akhbarana al-allam al-muhaddith al-faqih al-mu'ammar sheikh umar bin abi bakar bajunid al-kindi al-makki kemudian sayyid ahmad bin zaini dahlan wahuwa an shaykhaihi al-mufti as sayyid muhammad bin hussein al-habashi al-makki as-shafi'i jadi sayyid ahmad bin zaini dahlan ini berguru kepada sayyid muhammad bin hussein al-habshi dan ini sayyid muhammad bin hussein al-habshi ini kan ayahnya siapa sayyid ali bin hussein sayyid ali bin muhammad bin hussein al-habshi yang punya shimtud durar itu dan ini zurjatnya banyak di indonesia nah ini artinya apa sayyid nawi banten juga guru beliau dan gurunya lagi sayyid ahmad bin zaini dahlan ini mengakui kalau al-habshi itu keturunan rasulullah sallallahu sallam nah kita ini cukup dengan pengakuan mereka mereka aja mengakui masa kita gak mengakui terima kasih